bismillah assalamualaikum syahabat isya syahat kali ini kita akan buat resep kabi alami jadi ibu-ibu ini yang katanya kalau habis minum abad kabi itu ada yang yang tambah kemuk lah yang hitam yang apalah ya jadi coba resep ini ya ini resep kabi alami ilmu ini saya pun dapat kembali lagi saya dapat dari dokter sedulak masya Allah ilmu beliau banyak banget yang kita dapat terima kasih ya dokter selama ini aku juga taunya biji abis beli pepaya kita buang itu aja bijinya ternyata dalam biji ini kita dapatkan begitu banyak manfaat yang luar biasa ya ini pepaya aku beli segini 1 buah gini 10 ribu murah cara caranya itu membersihkan dengan pepaya itu kita bersihkan dulu ininya pepayanya langsung kita belah jadi nanti habis di kupas gak perlu dicuci lagi ya kita belah gini ya cantik pepayanya beli 10 ribu murah kita belah bagi dua ya kita sisihkan setunya ya lalu bijinya ini bijinya ini kita ambil gelas kita ambil gelas ya kita taruh sini di gelasnya kita keruk pakai sendok bijinya ya bijinya kita keruk pakai sendok kita tuang di gelas kita tuang di gelas ini kabi alami masya Allah supaya yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat ya nah bijinya ini kita taruh semuanya aku pakai yang separuh aja ya ukuran airnya 300 ml ini gimana caranya nah ini ya pepaya separuh bijinya ya lalu ininya aku tambahkan dengan tiga potong atau empat potong atau lima potong terserah ya dari ini dari pepaya ini ini gak perlu dicuci lagi habis di kupas ya karena kulitnya udah kita bersihkan langsung kita makan gitu aja ya kita tambahkan dengan tiga potong atau lima potong satu dua tiga empat lima lalu kita seduh dengan air panas ya ini ya kita seduh dengan air panas 300 ml aja ya lalu kita setelah ini diapakan setelah ini kita tutup kita tutup ini biarkan di suhu ruang selama 6 jam ini ya diamkan di suhu ruang selama 6 jam tutup gini suhu ruang 6 jam lalu kita minum ya Masya Allah itu luar biasa ya ini kalau selama ini kita makan pepaya kita buang kita jangan buang ya kita resep kambi alami ini bapak-bapak yang minum ya bukan ibu-ibu karena fungsinya dari biji pepaya ini melemahkan sel sperma bukan kita menurunkan libido maaf ya bapak-bapak ya tapi menurunkan melemahkan sperma jadi kemungkinan untuk membuahi sel telur tetap ada tapi mungkin dia tidak akan jadi pembuahan disitu ya melemahkan sel sperma jadi ketika sel sperma remah kemungkinan untuk terjadi pembuahan disitu itu insya Allah tidak tidak akan terjadi ya nah yang dulu ingat bapak-bapak diamkan selama 6 jam ya terima kasih jangan lupa ya sahabat asya sehat kalau info ini di share like, komen jangan lupa juga subscribe terima kasih jangan lupain tip-tip terus ya masuk kosep di channel youtube isya sehat terima kasih hi